selamat menikmati 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 waaah seri-seri wajah ustaz tu dah nampak dah Ustaz memang enjoy lah malam pertama Ramazan ni dah murid belum? dah murid belum habis je terawih tu terus kena line oh you kena lah serius lah awin tak buat mahri ha tepat-tempat je terawih tadi tepat-tempat dia terawih tadi habis je 940 berapa tadi terus Alhamdulillah kita hari ni semayang berpa-parang kita punya makmum 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tujuh orang makmum Hai Pian Hai Awil Awil cuman kasihan kat Ustaz Ustaz nak like Alhamdulillah kita sempat semayang maghrib sema'ah sempat semayang isyak beri ma'ah lepas tu kita terawih habis je terawih lah kita ada manis ilmu sama-sama dengan Islamic Relief terima kasih Islamic Relief terima kasih semua sahabat-sahabat kita yang live malam ni terima kasih Woshi Usna ni sahabat saya Zuhairi Abdullah Hairi HEP KSM HEP KSM Nana Moza semua terima kasih yang sudah meluangkan masa pada malam ni Alhamdulillah so apa nama bila bila macam siang siang tadi pun kita orang on air pun cerita juga dengan Ustaz Ashraf Suwarin Ustaz Dr. Ashraf Suwarin dia kan ada penduk penduk motivasi untuk anak-anak belajar tahfiz tu untuk orang tua belajar agama Ustaz dan Ustaz ada juga ada kawan-kawan kita adik-adik kita ni yang masih lagi duduk di kampus dan tak di balik lagi Ustaz tapi tadi dah buat pengumuman kan itulah ada perjalanan akan dapatlah balik berperangkat-perangkat insyaAllah nanti keluarga-keluarga yang selama ni dah kisah insyaAllah tu saya kata hikmah ni insyaAllah kita akan dapat syaratnya kena sabar dulu pada setiap musibah yang Allah bagi berikan berikan khabar gembira kepada orang yang sabar orang yang bertambah orang yang bertahan pada setiap yang Allah uji ni nanti dia akan dapat hikmahnya so hikmah ni apa tengok tak lama lagi dapat anak tu balik hikmahnya ada macam-macam macam-macam terlalu banyak hikmah sabar yang stres sangat tu macam mana Ustaz yang stres yang duduk kat kampus dia stres yang kat rumah tunggu anak dia pun stres apa nasihat Ustaz senang saya tu soalan betul siapa yang tak stres kan tanya kabar anak makan dia macam mana semua dah macam-macam kita risau juga anak kita duduk kat kampus anak saya nasib baik sebelum PKP tu dia memang cuti dia dekat U tapi dia dapat balik sebelum PKP Alhamdulillah memang dia memang balik memang duduk betul lah dekat rumah Alhamdulillah sempat Alhamdulillah so tu betul so bagi orang yang mungkin rasa risau rasa sedih sebab berpisah dengan anak jangan risau jangan sedih Allah lebih tahu ujian kita yang Allah bagi ni sebenarnya sangat sikit berbanding ujian yang Allah bagi kepada orang-orang terdahulu kepada para ulama kepada salafu salih para sahabat nabi kepada Rasulullah mereka terpisah terpisah mati kita ni terpisah terpisah hidup lagi kan so sabar-sabar dulu insyaAllah ada banyak hikmah ada banyak kesemuaan tunggu dulu insyaAllah sebut je bila kita ni ada musibah kita ingat musibah yang Allah bagi ni Allah yang buat so Allah plan untuk kita so Allah knows the best untuk kita kan kan dia cakap dia cakap putih dah ok apa nama sahabat kita ni siapa nama never surrender dia kata perasaan yang tak boleh nak dibayangkan bila dah masuk bulan Ramadhan boleh tak yang tengah tengok live ni boleh tak cerita ataupun tulis satu perkataan perasaan korang bila tiba-tiba diumumkan besok kuasa apa satu perasaan yang korang rasa sekarang ni boleh share nanti kita bacakanlah usah cuma itulah macam di Islami Rilih Malaysia bila kita cerita tadilah yang tak dapat balik kampung resah yang tak dapat balik rumah kat bandor resah yang jauh dengan anak-anak pun resah sedangkan di kalau kat luar negara kan ada yang tak ada rumah pun duduk je di kemar seksi keluarga kan lepas tu makanan pun apa yang ada je ataupun yang bantuan-bantuan yang orang bagi lepas tu kenapa Ustaz nampak handsome sangat dalam ni pian pian bula-bula je mungkin sebab lain tak apa teruskan je Ustaz dia kusuk lebih terawih tadi kesan wuduk kesan wuduk kesan wuduk sempurna kan mungkin ada rambut-rambut tak kena tadi ni ok pasal ada negara-negara macam Bosnia di Palestine di Gaza di Yemen di Syria Somalia nak cari air pempayah dekat Somalia so sebenarnya in fact atau hakikatnya diorang ni lebih susah daripada kita dan diorang dah rasa bukan macam kita dalam tempoh PKP ni dalam hampir 40 hari macam tu diorang lebih lama ada yang tahun bertahun dan sebagainya jadi macam mana Ustaz kita nak bandingkan apa yang mereka rasa tu supaya kita rasa macam sebenarnya apa yang kita lalui sekarang ni tak berat mana pun sebenarnya Ustaz betul-betul apa yang Pian cakap tu semuanya adalah negara-negara yang Islamic Relief pergi kan ada international Islamic Relief so yang kita ni yang sekarang kita tengah live bersama dengan Pian ni adalah mewakili Islamic Relief Malaysia IRM kan so Islamic Relief international macam-macam negara susah yang memang kita dah hantar bantuan saya pun last dengan Islamic Relief itu kita pergi Filipina kan Pian kan kita pergi Marawi Marawi dekat sana macam mana camp pelarian orang yang ground zero yang mereka itu eh lah bandar dia habis terus dekat Marawi tu so sekarang dia duduk dalam kemar so macam-macam negara lah di Afrika di macam-macam negara yang sedang susah mereka tu dah lama dah sebenarnya hidup dalam PKP ni yang tak boleh nak keluar mana mereka tu darurat keluar mati terus kita ni kalau keluar pun ni boleh pergi kedai boleh boleh shopping lagi still boleh pakai mask boleh pakai sanitizer mereka tu keluar risikonya tergedah boleh mati terus so betullah yang Tuhan sebut Allah tidak akan uji suatu kaum melainkan dengan apa yang dia mampu sahaja ya so apa yang Allah beri kita pada tahun ini sebenarnya apa yang kita mampu itulah level kita dengan syarat kita kena sabar kita kena tabah kita kena tenang-tenang kita jangan cepat melatah kita kena apa lagi kena belajar cari hikmah di sebalik musibah so insyaAllah kita akan dapat dia punya keindahan keindahan dia selepas habis semua musibah ini habis COVID-19 habis PKP nanti masa tu lah kita akan rasa oh bestnya dapat keluar selama ni mungkin kita dah biasa keluar kita dah biasa pergi taman kita dah biasa lepak dekat tasik kita rasa benar-benar biasa kan Pian pergi shopping selama ni biasa tapi dengan Allah beri had Allah sekat kita sekarang supaya kita rasa bersyukur yang selama ni kita rasa macam biasa saya yakin tuan-tuan saudari-saudari semua Pian saya yakin saya sangat yakin bila kita dapat keluar nanti one day selepas settle semua masalah kita harapnya Allah segerakan hilangnya COVID-19 dan semua wabak-wabak penyakit yang lain termasuk influenza ke apa ke hari tu kita rasa Allah bestnya lepak taman Allah bestnya boleh pergi kedai tak payah nak pakai mask dah kita akan rasa masa tu dan kita boleh rasa pula ekosistem ekosistem kan orang dah buat kajian kita punya ozon macam mana kenyang macam mana kita boleh rasa ekosistem kita kita boleh rasa oksigen tu sebab pollution carbon dah tak banyak data pun dah dah kurang so kalaulah saintis-saintis kita boleh keluarkan video tu kan kita harap-harap sangat kalau kau ikim bahagian-bahagian kau ikim boleh boleh-boleh tolong nanti bahagian-bahagian pendidikan bahagian sains seorang tu keluarkan video-video yang nak cerita ozon banyak mana dah kita punya kapasiti oksigen kita dah makin bersih so time tu bila kita dapat keluar lapan PKP nanti hopefully kita sangat berharap kita boleh dapat hikmah-hikmahnya baik insyaallah boy ustaz siap petik ikim lagi suruh buat kajian tapi betul lho ustaz semalam hari ni 23 hari bulan 4 hari ni hari buku hari buku sedunia semalam 22 hari bulan 4 hari bumi so hari bumi tu memang memang sesuai lah means kalau kita buat kajian ataupun kita discuss pasal kesan dia dan hari ni pun ada paper cerita tunjuk gambar sungai kelam tu beza sebelum PKP keo dengan sekarang dah berapa hari dalam hampir 40 hari 38 hari macam tu dah jadi jernih ataupun bersih sikit sampah pun kurang 40% kurang daripada sebelum ni itu baru cerita pasal sungai betul kita baru cerita pasal karbon pencemaran karbon yang lain dengan exhaust asap kereta asap motor kilang-kilang yang selama ni buat pollution kepada macam-macam kan kita tahu lah ekosistem yang terganggu dekat dunia ni sebenarnya kita tengok Mekah kosong kita tengok Venice kosong kita tengok London kosong kita rasa sesuatu Allah sedang mengatur semula Allah sedang hibernate dunia bumi ni Allah sedang beri satu hibernation bagi bumi ni tidur sekejap supaya lepas ni bumi segar macam kita lah Allah bagi hibernate setiap hari kita kena tidur kan supaya lepas kita bangun tidur kita dapat power nap bagi contoh tak hari tengah malam lah tidur tengah hari tu pun kita dapat power nap kailulah tu sekejap supaya kita aktif balik lepas tu so Allah sedang hibernate bumi ni mungkin mungkin bahasa saya lah saya pandai-pandai je Pian pasalanya kita-kita ni kalau dengar istilah hibernate kita teringat apa beruang hibernate ni lama berbulan-bulan itulah kita itu koin ulang koin ulang apa power nap lah kan power nap tu macam macam laptop lah kita hibernatekan dia kita dah buat kerja kita hibernate bagi dia rehat sekejap kan kita bukan shut down kita hibernate sekejap so bumi pun Tuhan tak shut down ekosistemnya masih ada tapi Tuhan nak bagi rehat sekejap manalah tahu hikmahnya kita akan dapat oksigen yang lebih baik lepas ni mungkin kilang-kilang ke apa ke semua tolong jaga balik alam ini mungkin ni kita tak tahu semua tu rahsia daripada Allah kita sendiri yang kena belajar di sebalik semua rahsia ni Allah sebut dalam Quran kan terzahirnya terselahnya kerosakan di muka bumi di laut dan di darat kerana tangan-tangan manusia sendiri itu baru cerita pasal alam dan kaitannya lah dengan apa yang sedang kita lalui tapi sebab kita cerita itu baru pasal alam kalau pasal nyawa pun banyak juga sekarang ni dah berapa 2.6 juta yang positif covid seluruh dunia itu pun belum kira cerita yang dah dah mati di kerana apa virus ni jadi itu satu peringatan lah untuk kita mungkin ada hikmah lah kan kenapa kita kena duduk dekat rumah ok kita nak kempen sikit Azdat sebab untuk Ramadan ni juga Islam pun ada lancarkan kempen Ramadan bersama-sama so akan ikon Islam di Malaysia kita ada Ashraf Muslim sekarang dekat hospital juga dia positif tapi insyaAllah akan sembuh tapi dia sehat dia kan tak ada positif sakit kan dia cuma ada virus dia sehat dia normal meeting online handsome je dia so macam itulah ok je Alhamdulillah saya pun sebenarnya Pian hari tu saya demam tiga hari dalam seminggu lepas saya demam tiga hari tau sebab tak tahulah mungkin sebab saya buat fitness dekat rumah dah duduk PKP kan kena cubalah kita buat fitness cuma sekali salah demam terus tiga hari risau juga kata pasal tiga hari demam lepas tu ok Alhamdulillah makan ubat semua antibiotik saya pun volunteer saya pergi ke KPJ Damansara saya buat covid test yang drive-thru tu yang cucuk hidung tu cucuk hidung dengan mulut serius tak KPJ Damansara dia buat 388 ringgit dia murah je kan kita buat dekat KPJ Damansara beratur dengan kereta drive-thru macam nak nak beli ayam selama ni drive-thru dia pun check daripada tingkap je Alhamdulillah memang sangat-sangat bagus Alhamdulillah 24 jam saya dapat result punya macam nak menangis Biar bila dapat result ok ni Syarizan Daud ok sebutkan nama ISI suspend ok sebut nama ISI ok betul Syarizan Daud ok awak negatif covid Allah dia macam tu je dia boleh cakap kalau andai kata kalau tiba-tiba dia kata Syarizan Daud positif memang ustaz kena pergi hospital lah ambulans akan datang terus ambulans akan datang terus ke rumah dan semua isi rumah akan di test juga yang kita yang dah confirm Alhamdulillah yang dah confirm akan terus dibawa pergi hospital macam kaya cara muslim terang akhir-akhir akan datang rumah kan so Alhamdulillah dan Alhamdulillah saya negatif covid-19 so kita volunteer lah siapa yang yang rasa walaupun kita tak ada simptom sebab covid-19 ni bukan mesti semua orang ada simptom demam ke batuk ke sakit tegak ke kan susah nafas ke itu simptom bagi yang ada bukan memang dah ada penyakit tapi ada orang yang dia normal sahaja kan contoh macam sahabat saya Ustaz Zuhudi yang orang mungkin yang netizen cerita yang tak elok pasal dia yang diberikan kerti itu kan so benda ni pun kita akan bincang malam ni kan tentang membawa kan tajuk kita membawa sembang 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 bukan membawa masalah juga lah kita cerita antaranya kita akan kita akan diskah tentang netizen yang suka mengecam orang di media sosial kan so antara soalan kita yang tu sebelah aku kepada sahabat kita Ustaz Zuhudi tu kan dia tak ada simptom malah dia balik pun dengan dengan betul dia balik dia kuarantin dekat pusat dia tempat kuarantin sebab dia nasihatkan oleh KKM kemudian balik kepada overseas dan dia pergi pun sebelum PKP kan tapi nak katanya orang boleh hukum macam tu sahaja dan dia tak ada simptom akhirnya dia masuk hospital dah keluar hospital dah sekarang still kuarantin lagi so Alhamdulillah sebenarnya tak ada tak ada simptom sebab tu bagi orang yang tak ada simptom sekalipun tapi sebab kita dah selalu keluar pergi kedai ke apakah saya cadangkan boleh je kita buat volunteer pergi buat test COVID-19 tu kan jangan takut lah sebab ini untuk kebaikan juga terpaksa nampak komen komen Ustaz Syed Nur Hisham ni dia tengok juga rupunya malam ni siap tulis abang piang pakai minyak rambut apa PM tepi please eh 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 kaki apomet lah tu mana dia biasa dia biasa je lah Ustaz takpelah ok takpelah lepas tu ada yang kata Ustaz ni tanya sakit tak Ustaz takutnya lah bila buat test COVID tu dia tak sakit yang dekat mulut biasa je yang dekat hidung sayang ambil video belum post lagi video tu yang dekat hidung tu dia tak sakit sebenarnya cuma dicocok tu sampai hujung lepas tu terkeluarlah sikit air mata takpelah sakit apa pun oh ok lah boleh lah apa tu boleh try lah eh untuk dapatkan test tersebut tentu nak pergi sebutan kerajaan boleh tapi kena pergi private yang saya tahu KPJ dia buat CSR so dia murahkan kos dan dia pun 24 jam dia dapat result oh ok lepas tu siapa tanya tadi takutnya saya yang tak Usna rajin eh komen eh selang satu dia punya komen-komen eh tapi ok sekejap bab yang membawang tadi tu saya mah kita cerita sikit sebelum ni pun sebelum PKP pun Ramadan-Ramadhan sebelum ni pun Ustaz-Ustaz ajar kita bila dah masuk Ramadan tu hentikanlah membawang menggosip mengumpat sebagainya sekarang ni lagilah dalam kita PKP kalau ikut kan tak boleh lah kan sebab macam tak boleh nak jumpa orang semua tapi sebab online ni Ustaz kita tak kenal dan kita kita tak tahu siapa yang yelah yang komen yang macam-macam komen tu kan nak cacimaki semua keluar so orang senang je nak tulis komen-komen negatif ni maknanya tetap juga membawang macam mana Ustaz hukum dia adakan lebih berat daripada Ramadan-Ramadhan PKP betul-betul kalau di luar Ramadan kita boleh buat itu pun dah salah hukum berdosa haram berdosa besar hukum dia dan kita kena minta maaf kena minta maaf siapa yang buat jangan ada senyap macam tu je apatah lagi dalam Ramadan berkena-ganda dosanya kalau siapa yang masih membawang siapa yang masih cakap benda yang terelok yang menyampai ke fitnah yang masih sebarkan kejahatan api permusuhan dan sebagainya malam adalah hadis Nabi pernah sebut Nabi kata apa siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang jahat kata-kata yang buruk mengumpat membawang cili api tempoyak semualah benda-benda yang terelok siapa yang tak meninggalkan perkataan terelok macam tulisannya bukan cakap saja hari ini kita cakap lagi tulisan siapa yang tak tinggal benda-benda buruk macam ni kata Nabi Allah tidak berhajat pun untuk dia meninggalkan makan dan minum macam tu so nak kata buat apa tak makan tak minum tapi masih buat benda yang terelok percakapan perkataan perbuatan masih lagi cacimaki masih lagi mengecam orang dari media sosial dalam keadaan tak tahu berita asal-asal usulnya tak clarify dan sebagainya kita dah sebut banyak kain-kain kita dah sebut dalam banyak ceramah kita dah sebut dalam banyak kuliah-kuliah kita dan semua ini berlaku lah dalam masyarakat kita hari ini kita malas lah untuk nak ulas isu-isu yang berlaku semua orang kena kan semua orang kena PORKKM kena NGO kena ustaz-ustad kena apa lagi macam-macam ahli perniagaan kena siapa yang bercakap sikit yang tak kena dengan selera orang terus akan kena so na'uzubillah min zalik kita harap ramadhan boleh sekat mulut kita boleh sekat emosi kita boleh sekat fikiran kita rasa nak cakap tak payah kita benda dalam ramadhan kalau tak sia-sia kita tak makan tak minum berapa ramai orang yang berpuasa dia tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaku itulah tapi bila ustaz cakap pasal yang nak tahan mulut tu mungkin boleh tahan lah sebab nak bercakap ni pun kadang-kadang memerlukan tenaga kan nak keluarkan perkataan tu tapi sekarang ni dia copy paste dia ustaz dia baca dia percaya dia copy dia paste lepas tu api tu daripada kecil dia jadi besar dia lebih bahaya daripada wabak virus betul dalam satu hadis Nabi Nabi cerita pasal mengadu romba mengadu romba ni dia bukan dia macam adik-beradik mengumpat tapi dia bukan mengumpat dia macam adik-beradik mengadu romba ni dia benda yang betul dia cakap tu benda betul bukan dia tipu bukan dia reka macam mengumpat apa yang orang cakap ni benda yang betul mengumpat ni cuma cakap dia belakang orang yang kalau orang tuan badan tahu badan tak suka tapi ada ketikanya perlu boleh dia benarkan mengumpat ada ketikanya cuma kita tak nak bincang lain tu begitu juga mengandu romba ni ada orang dia main forward-forward yang akhirnya menyebabkan bertambah api kebencian tu sedangkan dia tak dapat manfaat apa-apa pun tuan badan tak ada apa masalah dia yang lebih-lebih yang cepat melatar orang tak tahu apa-apa pun dia yang sibuk tulis sibuk komen sibuk buat status dua tiga kali dia yang memberikan bibit-bibit kebencian tu so na'udzubillah ni zalik yelah kita musim PKP ni kita kena ingat je kita tak terdedah dengan maksiat dekat luar kita tak terdedah dengan orang tak buka orang dekat luar macam biasa-biasa kita tak terdedah dengan nak jumpa ramai orang tapi yang kita risau kita jumpa dalam Facebook dalam media sosial kita ini cabaran besar kita untuk ramahantan PKP kita untuk kita jaga mulut jaga lidah jaga pikiran jaga sabar jaga semua perbuatan kita sebenarnya selagi mana kita menghadap internet inilah tentang ujian kita berhadapan dengan internet ok sebab bukan apa kadang-kadang tu pernah dengar juga ustaz orang cakap dia kata zaman sekarang ni buat salah dulu tak apa dia minta maaf lah adakah semudah itu ustaz? Allah akbar control damage eh yes control damage macam tu je betul kita risau takut kita risau takut tak sempat minta maaf tu je kan buat salah dulu tak apa nanti minta maaf yang kita risau adalah ramai yang tak nak minta maaf yang buat salah minta maaf tu ok yang tak buat salah minta maaf tu lagi ok saya baru sebut dalam tewasi begitu kan buat salah minta maaf itu biasa tapi tak salah minta maaf itu luar biasa kan tapi yang teruknya adalah buat salah tak nak minta maaf oh yang tu na'udzubillah min zalik sebab tu saya ganti yang dah cacik maki orang takut usul periksa minta maaf kalau tak rugi ramadhan kita rugi amal ibadat kita kan daripada kita rugi membawang bergosip mengumpat mencacik apa cacik orang baik kita bersedekah ini semua kena hafal nombor Islamic Relief Malaysia 03 89263434 mereka on air juga on air mereka pergi ke usahat type type nanti nombor telefon nanti kita pin sebab program kita malam ni sebenarnya kita live dengan Islamic Relief program kita tajaan Islamic Relief Malaysia so pihak salah seorang ikon siapa lagi pihak ikon-ikon Islamic Relief Ashraf Muslim Saudjana Saudjana Janna Amir Janna Amir Janna Amir dan Habib lepas tu ada Al-Faiza ul-Haqq Al-Faiza Irmah Hasmi Irmah Hasmi dengan suami dia untuk Ashraf Muslim Ashraf Muslim siapa yang tengok lah ni doakan Ashraf Muslim selamat duduk kat quarantine tu dan dia cepat-cepat lah keluar dan cepat-cepat lah negatif Covid Amin InsyaAllah dia tenang insyaAllah cuma dia dah disebut juga semalam masa kita orang meeting live online dia kata kalau dia boleh sebut kan hospital Sungai Buloh dia kata memerlukan sejadah dengan Quran dia kata itu kurang jadi kalau ada tu bolehlah doang guna ok so siapa yang dengar malam ni boleh sumbangkan sejadah dan juga Quran dekat hospital Sungai Buloh kata ok program kita malam ni tanyaan Islamic Relief Malaysia nanti tolong tengok nombor telefon yang ada dan boleh layari sahaja Instagram dan juga Facebook Islamic Relief Malaysia boleh tengok apa yang kita boleh sumbangkan anak-anak untuk Islamic Relief Malaysia sebab Islamic Relief Malaysia ni kita bukan tolong orang Malaysia je kita tolong macam-macam negara juga dekat luar-luar Malaysia juga so saya pun dah terlibat dengan Islamic Relief so kita tahu gerak kerjanya kita tahu macam mana integritinya Islamic Relief mereka ni authority mereka ada data yang lengkap so mereka tak buat bukan NGO yang yang tangkap muat ni bukan ni memang NGO yang betul-betul yang berdaftar international punya NGO dan memang diperakui dan dipercayai so kena support Islamic Relief Malaysia sebab kena Islamic Relief Malaysia insyaAllah tadi pun ada juga nampak tadi Islamic Relief South Africa Islamic Relief HQ pun sentiasa bukanlah memantau sentiasa bersama-sama lah sebab dia satu dunia satu NGO yang peringkat antarabangsa jadi untuk Ramadhan ni sahaja khabarnya kita akan ke lebih 32 negara dan akan menyantuni hampir 60,000 mereka penerima manfaat suara banyak sumbangan tambah-tambah lagi bila dah masuk kira malam ni Ustaz kalau nak kata kita nak kejar pahala atau ganjaran sedekah berganda untuk Ramadhan malam ni kira dah boleh kira Ramadhan lah kan dah boleh malam ni dah satu Ramadhan dah start Maghrib tadi pahala tu pahala malam ni kan maknanya start sahaja masuk di Maghrib tadi kita dah berada pada satu Ramadhan sebab kalender kita dalam dalam kalender Islam kalender hijrah ni bermula Maghrib sebab kalender kita adalah bulan sebulan ni akan keluar start Maghrib kan keluar kalender masih di matahari sebab tu bila matahari keluar kan pada dia orang matahari lah itu kalender masih jadi kita kalender hijrah so kalender hijrah kita berasalkan bulan sebulan start selepas Maghrib so malam ni semua syurga telah dibuka pintu seluas-luasnya neraka telah ditutup syaitan dibelenggu semua kelebihan keistimewaan dah bermula dah pada malam ni sebab tu start Maghrib sebab tu tadi perasaan kita bercampur-campur sebenarnya tadi Pian kan betul dia punya debat tengok Maghrib tu bukan sebab kita nak buka kuasa pun kita tengok Maghrib tu kita rasa macam Allah tak tahu saya pun tak tahu apa yang kita rasa jadi kita rasa macam senyap sayu hebat tapi dalam masa yang sama kita plan lah untuk nak start untuk ibadat tu kan so kita pun tahu cepat-cepat dah sayu jangan pergi tidur pulak kan kita betas dah sayu dah stand by dah Quran telukung kita tasbih dah kena stand by siap-siap Pian saya rasa soalan banyak kan kita nak jawab soalan kan macam mana ni itulah boleh-boleh kita dah bahagian ke bahagian lah kan terima kasih juga Afad Raihan Afad Raihan pun tengok juga Ustaz dia kata dia ucapkan Ramadhan Karim Ustaz Abang Pian Terima kasih okay Fahmi Ahmad Fahmi Asad katanya kategori manusia yang berpuasa ada tiga Ustaz mungkin terlupa kan jadi boleh tak share sikit level level puasa tahap-tahap puasa Ustaz oh okay puasa ada tiga peringkat kan ni biasa kita dengar yang pertama siapa tanya ni Fahmi kan yang pertama puasa orang awam puasa awam ni apa puasa ni dia adalah puasa yang memang tak makan tak minum dan juga tak buat perkara yang batalkan puasa okay biasalah bila dia tahu je oh esok puasa kan okay maknanya tak boleh makan maknanya start daripada subuh tak boleh makan tak boleh minum lepas tu tak buat perkara batalkan puasa sampai tahap nak korik hidup pun punya punya takut takut batalkan puasa sampai tahap nak mandi takut nanti kalau air termasuk sana air termasuk dia punya was-was tu punya nak jaganya dan sampai macam tu lah tapi perkara makro apabila lagi perkara haram dia boleh langgar ini puasa orang awam benda makro tu kita kata-kata Facebook ke Instagram ke dia masih lagi melayang yang pelik-pelik kita harap sangatlah TikTok ke apa ke tak ada berlaku kita harap sangat tak adalah yang nak joget lagi sebab kita faham time PKP ni semua orang mengadap handphone mengadap komputer je semua jadi kita takut kita terdendah dengan perkara makro perkara haram setelah tu puasa orang awam dia hanya tak makan tak minum dengan tak buat perkara yang batalkan puasa tapi perkara yang membatalkan pahala puasa dia dimungkin buat tu yang kita takut kan sedangkan perkara yang membatalkan pahala puasa tu yang lagi banyak daripada perkara yang membatalkan puasa ok itu puasa orang awam yang kedua puasa khusus puasa khusus ni dipanggil puasa orang khas dipanggil ahlul khawas ok ahlul khawas ni apa dia iaitu dia bukan sekadar tak makan tak minum menahan diri daripada perkara yang tak membatalkan yang tak membatalkan puasa tapi dia jaga juga syafuat dia dia jaga akhlak dia jaga kualiti puasa dia dia buat perkara sunat maknanya kita lah kalau kita nak improve diri kita kita start ambil 11 nombor 2 ni maknanya dia bukan sekarang tak makan tak minum tapi start daripada sahur tu dia bangun bukan untuk makan je dia bangun dia semayang tahajud dia rakaat dia ambil peluang tayang sahur tu dia istighfar sebab sahur ni dia bukan makan sahaja antara benda yang kita kena buat untuk sahur adalah istighfar Allah sebut adalah ayat 18 surah Ali Imran ok lima golongan yang masuk syurga ok Allah sebut lima golongan orang masuk syurga as-sabirin orang yang sabar sabar yang kedua orang yang benar yang setiap membenarkan agama membenarkan Rasulullah membenarkan Islam al-qaniti orang yang taat yang patut takde argument takde bantahan apa-apa Islam suruh buat apa dia buat orang yang taat yang kelima al-munfikir orang yang suka infak infak suka sedekah 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 semua ni kan yang kelima orang yang suka beristighfar minta ampun time sahur so puasa ahlul khawas ataupun puasa orang khas level yang kedua ni kalau boleh kita masuk level ni kita bukan sekarang tak makan tak minum tak buat perkara yang bantahkan puasa tapi kita start jaga perkara makro perkara haram kita tinggal kita nak kualiti puasa kita dalam masa yang sama kita tambah tambah ibadat ok ok itu 3 level baru 2 kan baru 2 kan baru dah masuk 3 yang ketiga yang ketiga yang ketiga dipanggil khusus-khusus yang paling khas yang ni yang paling tertinggi dipanggil ahlul ma'rifat mana mereka ni bukan sekadar jaga kualiti puasa malah apa sahaja yang dia buat semata-mata mengharapkan kerendaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dia mengelakkan diri dia daripada melakukan perkara yang boleh batalkan puasa perkara jauh dia tinggal perkara haram dia tinggal dia macam level kedua tadi tapi dia buat yang lebih eksklusif untuk Allah semata-mata contoh contoh ni saya sebut contoh je saya pun mungkin akan terbuat juga benda ni contoh kita semain terawih kita ambil gambar satu family Alhamdulillah dah semain terawih apa hukum dia haram ke tak jawapannya tak haram sekali lagi kita bersedekah kita tunjuk kita beri sedekah terdekat orang haram ke tak haram mana kita buat baik Alhamdulillah kita buat baik kita boleh encourage orang lain boleh galak orang lain semua sekali tak ada masalah tapi kalau khusus punya level dia tak ada masa dah nak berurusan dengan manusia apa yang dia buat semua dengan Allah walaupun kita boleh tunjuk dan terawih kita boleh tunjuk dan tadarus niat kita memang bukan untuk riak tapi sahaja kita berkongsi kegembiraan dengan family bukan untuk riak sebab ada orang yang senang-senang tuduh orang riak kan yang paling later saya tengok Rita Rodani kena dia tunjuk gambar dia dengan family dia orang kata dia riak pada saya benda tu sangat bagus malam dia siap tag dia beritahu ustaz dia siapa dia belajar semua so benda tu boleh encourage pasal orang boleh cari ustaz tu buat ustaz tu dia buat mengajar di rumah-rumah kan so lepas PKP bagus lah orang ada peluang rasanya untuk nak dapat belajar tu so maknanya tak ada masalah kita nak buat baik dan kita tayangkan untuk manusia tak ada masalah ok jangan kita judge orang hukum orang tu riak apa semua tak kita bukan orang macam tu tapi kalau khusus khusus punya orang dia buat apa-apa dia tak ada fikir pasal orang dah dia buat semua untuk Allah maknanya dia tak ada fikir lah aku buat ni aku nak tunjuk ke orang aku semaya aku nak tunjuk aku dah semaya tak ada dia takkan takkan fikir lah semuanya hanya Allah SWT so kita kalau tak dapat yang ketiga pun at least kita dapat yang kedua jangan jadi level yang pertama yang sekadar tak makan tak minum makut benda haram masih buat semaya terawih aku tak nak cakap semaya terawih tapi semaya fardu dia jam itu belum cerita lagi dia buat terawih tapi selain yang fardu belum buat dia kata kena buat sebab fardu bulan lain pun ada terawih ramadhan ok insyaAllah itu itu cerita tentang level tetap tak puasalah kita insyaAllah kita doa-doa bila PKP ni mana yang yang duduk seorang-seorang itu lah masa nak beruzlah berkaluat seorang-seorang memperbaiki ibadah harapnya macam itulah yang kita risau ada orang bila dia seorang-seorang ni lagi dia terdendah buat maksiat yang sebilah ok pertama ustaz tak ada nak selit-selit ke dengan zikir ke selawat ke lagu ke ustaz kalau lagu puasa lagu apa paling favorite kalau puasa ha Saya suka zikir tu lah Ilah ilah setelah fir daus tu lah Ha? Masa bulan puasa? Tak adalah sebab bulan puasa kan kita banyak Nak munajat tengah malam Oh Kalau saya dapat banyak munajat Cara kita nak munajat dengan Tuhan ni Kita meluah perasaan kita Semua perasaan ni Yang saya suka zikir munajat yang meluah perasaan ni Adalah ilah ilah setelah fir daus tu Jom ustaz kita buat Ustaz buat satu lain dan sambut-sambut Boleh tak? Boleh-boleh Selingan-selingan Yang buat saya dah harmoni sekejap kan? Tak boleh harmoni sebab dia tak tally Ustaz Oh ya ke? Lain lah kita jawab Terlambat Seorang buat satu lain-satu lain okey lah kalau macam tu Jom Jom Kalau tambah minta maaf Baik Ilah ilah Setelah Firdaus Oh sedih Kita baca terjemah dia Kita jomah dia Boleh Wahai Tuhan Ku tak layak Ke syurgamu Namun takpulah Aku sanggup Kenerakamu Biar sambung Lupa Ustaz Ampunkan Ampunkan Dosaku Terima Dah Nampak Sesungguhnya Engkau lah pengampun Dosa-dosa besar Nanti kan sawajanah Pula Saya nak jawab soalan Ni ada sahabat-sahabat Tanya dekat ni Saya nak tanya Kalau mengandung dalam sebulan Sebulan lebih mengandung Betul lah kan Mengandung kan 9 bulan Boleh ke puasa Kalau muntah alahan Batat tak puasa Pertama sekali Orang yang mengandung Boleh puasa Tapi kena dapatkan nasihat doktor Sebab dia semua tu Doktor kena diagnose Sebab ada orang Dia memang kuat Walaupun dia mengandung Doktor beritahu Okay awak ni Kalau tengok kepada tahap kandungan awak Lepas pada awak Depin beberapa bulan Awak boleh start puasa Tapi sekarang ni Sebab Itu doktor lebih Lebih faham So better awak Jangan terpaksa Sebab nanti kalau awak lapar Nanti bila awak tak makan Awak tak boleh bagi nutrition Kepada baby Yang embryo Yang ada kat dalam tu Takut nanti dia effect Kepada baby Jadi buat masa tempoh ni Awak tak boleh bagi lagi Sebab awak kena bagi Zat kepada baby Tapi mungkin dah sampai satu tempoh Bila budak tu dah okay Dah stabil Dan dia pun kuat Dengan dia makan Sahur malam Dia makan Seperiman-seperiman Ubat Polyacid Apa semua dengan betul Baby pun dah kuat So tentu dia boleh berpuasa Tak ada masalah Cuma kalau dia alahan Batal tak patah Muntah tu Kalau sengaja tak patah Dia sengaja pergi korek Yang tu batal Kalau alahan Sikit bau sikit Kasi loya Nak muntah Kasi loya Tanpa yang kita guna Apa-apa Sentuhan Dan pergerakan Tiba-tiba Tengok Sampailah kita muntah Itu tak patah Yang batal ni Kalau sentuh Kalau jolok Yang tu batal Jadi dalam kes orang Alahan ni Tak ada Cuma kita risaulah Kalau muntah-muntah Nanti dia letih Jadi bila letih Kalau tak makan Tak minum Itu yang bahaya Jadi dia hydrate pula Jadi kisah Ni kalau Untuk mereka Kalau kamu sakit Ataupun Kalau kamu tak mampu Gantilah pada hari lain Ataupun bayarlah fidya Okay Itu jawapan Mia Zara Mia Zara tanya Ibu yang menyusukan Boleh ke Puasa Ustaz Hmm Pun sama juga Boleh Sebab ada orang Dia kena makan Baru dia boleh keluar susu Ada orang yang tak makan Pun dia boleh keluar susu Ada orang memenuhi susu banyak Contoh eh Dia makan supplement Supplement Time dia boleh makan Lepas buka puasa tu Terawih Lepas terawih Makan supplement Time sahur Dia makan supplement So susu dia banyak Ada orang Pegah je susu Siap-siap So esok pagi tu Walaupun dia berpuasa Baby dia tu tak dapat Juga susu kan So yang jadi isunya Takut nak direct Breast fit tu Bila direct Breast fit tu Kalau kita tak makan Takut dia tak keluar Kan So dekat 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 situlah Bendanya Jadi Tak ada masalah Kalau dia rasa Dengan dia berpuasa Susu masih ada Ataupun dia dah Pump siap-siap So dia boleh berpuasa Tak ada masalah Kita risau Kepada baby Kita tu sebenarnya So kalau baby ok Jalan terus Boleh kan Sekarang kota Teknologi macam-macam Bukan teknologi Minta yang beri Dipam dulu Dan sebagainya Sekarang kita tengah Lain soalan Boleh Ustaz Kalau ada nak tanya soalan Boleh siap-siap Nak tanya-tanya soalan Tulis siap-siap Nanti kita bacakan Never surrender Kalau saudara baru Nak puasa Macam mana Ustaz Ok Saudara baru Nak berpuasa Saya punya carangan Macam ni Puasa ni sebenarnya Kita tak makan Tak minum Ni yang paling simple lah Kan Memang tak makan Tak minum Dan tak buat Perkara batalkan puasa Sebenarnya Semua orang boleh Buat benda ni Even ramai yang Non-muslim Yang not yet muslim Yang belum lagi islam pun Ni orang dah ramai Dah berpuasa sebenarnya Sebab mereka belajar Dari sudut saintifik Yang mana pentingnya Organ Perhadaman kita ni Kan Memang Tuhan buat satu sistem Dia memang perlu berehat Ada ketikanya So kalau berpuasa Ahli saintis pun Ahli dalam bidang dietetik pun Cerita siapa yang kurangkan makan Sebab penyakit banyak Deterna daripada perut So ramai yang non-muslim Yang baca artikel Statement Medically Dia orang akhirnya Start dengan Berpuasa Walaupun dia belum Maksud islam So termasuklah saudara baru Sebenarnya Ibadat Tak makan tak minum Ni dia ibadat fizikal So sebenarnya Apa agama pun boleh buat Sebab itu ahli kitab Buat orang Yahudi Orang Nasrani Mereka buat Mereka juga berpuasa Kan sampai tahap orang Yahudi Dia punya puasa tu Sampai tahap Time hari yang dia puasa tu Sampai elektrik pun Dia tak guna Sebab dia nak Zaman dia dulu Konon-konon macam tu lah Mana dia nak pergi kepada Zaman natural Zaman yang tak ada Makanan sangat Kebenarnya zaman yang tak ada Elektrik Tak ada api So dia buat Sampai macam tu Dia nak muliakan Sebab tu kata Yahudi Sampai macam tu sekali So kita lebih dahsyat Daripada tu lah So bagi saudara baru Sebenarnya Tahan lah Kita start lah Tahan dulu Kalau rasa tak larat Takpelah boleh buka Sekarang hari Dan tengah kita gantilah Pada hari lain Tapi kalau Lama kelamaan InsyaAllah Cuba tahan Cuba tahan Jangan tengok makanan sangat Jangan bau-bau Sama pula kita duduk kat rumah sekarang Tak banyak cabaran Singapun So kita stay Kalau tengok Kita lah cabaran Jangan tengok Jangan masak-masak sangat Semua tu Bahaya Bahaya Semua tu menambahkan So slowly lah Kita tahan Sikit-sikit Kalau tak boleh Buka puasa Dan mula rasa ok Then kita tahan Sampailah Maghrib Oh ok InsyaAllah Dan Yang masalah Masa PKP ni Cabaran utama Dia patut sejuk Dekat je tu Dia macam Dia memanggil-manggil Lambal-lambal Di pintu Itulah Bayangkan Pian Dah sebulan lebih Sebulan lebih dah Duduk dekat rumah Biasa Kan memang Pit stop ni macam tu Bangun Bilik Toilet Toilet Dapur Dapur TV Dapur Lepas dapur Bilik Itu je pit stop dia Kita risau lah Takut dah masuk bulan puasa ni Kita dah jadi Ya Takut kan Sikit-sikit nak Kena putih air Sikit-sikit nak kena putih sejuk Takut lah tu kan Tapi insyaAllah Semua orang dah pengalaman dengan Tak makan tak minum So kita berharap InsyaAllah lah Cabaran kita untuk Nampakkan tak minum tu Pada saya Saya rasa ramai orang boleh buat Even kanak-kanak kecil Yang mak ayah paksa dia Budak dajah satu Dajah dua pun Dia sanggup puasa Tak makan tak minum Cabaran kita bukan Bukan tak makan tak minum Sebenarnya Cabaran kita adalah Nak jaga ibadat-ibadat lain Nak semayah Itu yang cabarannya Nak baca Quran banyak Nak Nak tahan mulut Nak tahan mata Tengok benda yang tak sepatutnya Sebenarnya pada saya lah Cabaran itu yang lebih luar biasa Cabaran yang mungkin No excuse Tinggal semayah Tengok benda yang tak elok Cakap benda yang tak elok Ni semua ni no excuse Memang Tuhan akan bagi dosa terus Tapi kalau Tak puasa Masih ada excuse Kalau dah tak larat sangat Dan tak larat tu subjektif Kan Dia boleh ganti hari lain Masih ada excuse sebenarnya puasa ni Kan Tapi tu lah Ustaz Ibadat-ibadat yang lain tu Sebab macam Ustaz cakap lah Bila bab makan ni dulu Masa kita kecil-kecil dulu kan Mungkin Macam susah Makan sikit Senang terpengaruh Dan sebagainya Bila dah besar Dah biasa Jadi kita Boleh tahan lagi Tapi Bab-bab yang Mengata Mengumpat Fitnah ni Tambah lagi dalam zaman media sosial ni Ustaz Benda yang 20 tahun lalu pun Boleh datang balik Dan Dan Tiba-tiba orang Orang boleh sebarkan balik Orang ingat macam benda tu Orang boleh macam Jadi tu yang kita risau Dosa tu boleh datang balik Ustaz Betul Dah lah orang tu Buat silap Ataupun kesilapan dosa Dia dibuat tu senyap-senyap Orang bongkar Kan Benda lama Benda lama Malah orang tu buat senyap-senyap Terlalu orang tahu pun Orang bongkar balik Kena-kena Orang dengki Apa semua kan Dia sanggup Memberikan keburukan kepada orang Al-Fillah Jadi Harap ni benda tak berlaku Dalam pola orang Kan InsyaAllah Nia Najihah Tanya Kalau ibu kita Dah uzur Tak boleh Dah puasa Lepas tu Memadai ke Bayar dengan Fidyah Tak perlu ganti Dengan puasa Juga ke Ustaz Ok Soalan ni bagus Sebab kita tak nak Confuse Adakah orang yang tak puasa Dia wajib ganti Ataupun dia tak puasa Tapi dia tak payah ganti Dia bayar Fidyah sahaja Fidyah Sebab tu kes Orang yang dibenarkan Untuk tidak berpuasa Ada beberapa golongan Pertama Orang yang musafir Ok Itu pun ada syarat-syaratnya Syaratnya apa dia Syaratnya Yang dibenarkan berbuka ni Apa dia Yang tu dia keluar musafir Sebelum sumber Kalau dah pagi Dah sekadar hari Dia dah berpuasa Tiba-dua musafir Tengah hari tu Yang tu tak Tak dibenarkan sebenarnya Jadi tu pun kena tengok Orang yang musafir Yang kedua orang yang dibenarkan Untuk tidak berpuasa ni Siapa? Iaitu orang sakit Sakit bukan sakit jari Kena pisau eh Sakit yang ada kaitan Dengan perut Dengan kelaparan Dengan tahan lapar Tahan minum ni Sakit mata Sakit mata Tiba-tiba Tak puasa Tak ada kena Sakit hati Tiba-tiba tak puasa Tak kena gula So yang sakit ni Sakit ada kaitan Dengan nak tahan lapar ni Okay Sakit macam tu pun Dibenarkan untuk tidak berpuasa Tapi kena ganti Yang tu syaratnya kena ganti Atau orang yang aksiden Atau ada orang yang mungkin Gastric Yang doktor kata Awak tak boleh puasa So time ni awak gastric Nanti bila awak dah okay Nanti awak makan ubat semua Awak jaga pemakanan Nanti awak dah sihat Awak gantilah puasa Okay Itu bagi orang sakit Lepas dia sembuh Daripada penyakit dia Dia boleh Ganti puasa Yang ketiga Orang ni tak payah ganti Yang ni kena bayar fidyah je Ini soalan jihah dan jihah ni Ini Allah sebut Kalau orang sakit Musafiq Allah sebut Siapa yang sakit Ataupun dia musafiq Dengan syarat-syarat tadi Maka dia boleh buka puasa Dan dia ganti pada hari lain Tapi Allah sebut Ini ayat 183 Tak silap saya Surah Abu Abu Yang kedua Muka surat sebelah kiri Dekat atas Okay What Dia akan Tak memiskin Bagi orang yang tak Mampu So tak mampu ni Antara kesapa Ibu yang memang dah Uzur atau apa Orang yang terlalu tua Yang dia takkan muda dah Maksud2017 dia dah Orang tua lama Dia meninggal So orang macam ni Dia memang tak ada peluang dah Untuk nak ganti puasa dah Dia memang dah huzur Memang tak boleh makan minum dah Eh tak boleh tak makan tak minum Mesti kena makan minum Kalau tak bahaya So orang macam ni Perlu bayar fidyah Daripada setiap hari Yang dia tinggalkan Okay Yang kedua Bukan orang yang tua tu ni Dia sakit Tapi yang tak ada harapan sembuh Yang kronik Yang doktor kata Awak yang tak ada harapan sembuh Awak kena bergantung dengan ubat Apa semua Contoh orang dialisis ke apa kan Terusan Terus tu malam dia makin teruk Ubat pinggangnya makin teruk Mungkin apa semua Makin teruk Yang tak ada harapan sembuh Seorang macam ni Dia perlu bayar fidyah Dia tak perlu ganti Berbeza dengan orang yang sakit Dia ada masa dia Dia ada masa sembuh Tapi tangan sembuh tu Dia tak ganti Okay Lepas tu dia meninggal dunia Yang ni kena fidyah dan ganti Maksudnya anak dia Ataupun Anak dia Alihwari Kau kawan-kawan dia Kaya upah tu Kaya upah tu orang lain Terus Ayah ada lima hari Tak puasa Sehari saya bayar lima ribu Contoh So ahli waris boleh Atau orang lain yang bukan waris pun boleh Tapi dengan keizinan waris So maknanya Boleh gantikan bagi pihak Mak ayah kerja Tapi kalau jadi terlalu huzur Macam soalan Jannah Jihad tadi Dia memadai dengan bayar fidyah sahaja Fidyah ni bukan kepada Asnaf macam zakat eh Fidyah ni kepada orang miskin sahaja Berbeza dengan zakat Asnaf Kan Ada Ibn Sabil Ada Fisabilillah Ada macam-macam Tapi kalau fidyah Dia kena bagi makan Orang miskin sahaja Terima kasih Fahmi Fahmi betulkan dia kata Yang surah Al-Bakar ayat 184 184 Tentang orang sakit dan musafi Terima kasih Fahmi Tengku Firdaus sebelum kita Tutup dengan doa dan kesimpulan Ustaz eh Satu soalan boleh eh Boleh boleh Daripada Tengku Firdaus Ustaz saya nak tanya Macam mana nak menjalani Ibadah puasa dengan sempurna Di bulan Ramadhan Sepanjang PKP Apa syarat Adakah syarat-syarat tambahan Apa syaratnya Okay Ini saya dah sebut Siapa yang nak Saya boleh tengok dekat Facebook Saya Syarizanda Autorabi Saya ada buat Ada banyak live Tentang apa yang kita nak buat Ramadhan kita kali ni Malah saya ada buat Artikel panjang juga Boleh tengok dekat Facebook Syarizanda Autorabi Kita ada buat Apa yang kita boleh buat Sepanjang PKP Ramadhan kita dekat rumah Tahun ni Ini memang peluang saya rasa Sebab tu saya pun agak Agak excited juga Sebab Ramadhan tahun ni Saya tak perlu rushing Sebab kalau tak Kita kadang-kadang Saya buka puasa dalam Tentang kereta Kadang-kadang ada hampian Oh ya Sebab kita Tak pernah jadi Imam Terawih Lepas tu ada Tazkirah Kat sana Episode kat sini Jadi kadang-kadang Kita tak sempat Pertama family Tapi tahun ni Saya pun agak Agak excited juga Sebab tahun ni Dah for sure Kita memang dengan family Kuliah pun online je Pertama tahun ni Alhamdulillah Ini rumah kita So banyak benda Kita boleh buat sebenarnya So pada saya Ramadhan kita Kita tahu ni Sebenarnya sepatutnya Lebih sempurna Berbanding Ramadhan sebelum ni Cuma yang Membezakan kita Hanya kita tak dapat Pergi masjid dan surau Je pada saya Itu je yang Membezakan kita Okay Tapi kalau kita ada Masjid dan surau Di rumah kita Itu telah boleh Menggantikan masjid surau Yang kita tak dapat Pergi sekarang Sebenarnya Berjamaah Sebab Bila Walaupun kita ada Masjid surau Kita masih teredah Dengan risiko Risiko kita komplain Ada Risiko komplain Bilal Risiko kita mengumpat Jemaah-jemaah Yang bawa anak Risiko Dengan 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 makcik-makcik Yang suka Cuk tempat Dekat sah dia tu Baru nak cakap Teringat juga Kan Risiko pun kita Gimana masjid Tapi kita masih ada Buat benda makro Benda haram lagi Kita mengatur orang itu Ini Parking kereta Parking block Tapi kita keluar lewat Orang lain dah Menyusahkan orang Itu risiko Risiko Jadi kita stay dekat rumah Pada saya Sebenarnya Lagi banyak kesempurnaan Kita buat Bermanding Ramadan-Ramadhan Sebelum ni I'm telling you Trust me Ustaz bila dah speaking Itu maknanya Itu dah nak ending Dah tu Kesimpulan Kesimpulan sikit Lepas tu doa Untuk kita semua Malam Di malam Satu Ramadan Ustaz Betul Saya harap Ada soalan tu Kita sempat jawab lah So Minta doa Banyak-banyak Mana yang tak sempat Kita jawab soalan Yelah Kita pun dah Eh dah sejam Nabi Ya Ustaz Yelah Kita pun nak Untuk get prepared Saya nak bagi Yang terakhir ni Mungkin ada yang dah Dengar Atau mungkin Bawa first time Dengar Carilah peluang Binalah masjid Ataupun surau Dekat rumah kita sendiri Bukan binalah Decorate Susun atur lah Supaya kita dapat mood Dapat satu semangat Dapat suasana Sebab itu akan support kita Itu akan bantu Okay Saya pesan banyak-banyak Dengan family saya Semua pun saya pesan Quran Rehal Bagi nampak Supaya kita nampak dia Mudah untuk kita dapat Untuk tarik dia Dan kita mudah baca Kan Tasbih Biar pegang Biar ada selalu Dekat tangan Supaya kita mudah Untuk buat tasbih Okay TV Kalau boleh Kita dah plan dah Aku memang tak nak tengok Cerita-cerita Semua TV Takpe dah Dah 11 bulan Aku tengok TV Tahun Ramadhan ni Kalau aku buka Aku nak tengok live Majidih Haram Walaupun mungkin tak ada orang Kan Tapi sekurang-kurangnya Boleh dengar suara live Quran tu Kan Boleh tengok Kesajuan Majidih Haram Buat juga Sementarawih Tapi dia ada Dia punya SOP dia kan Dia buat 10 rokaan 13 rokaan Lepas tu Tahjud dia macam mana Jarak sah dia semua So kita boleh tengok So sebelum tu kita boleh plan Sebab tu saya pun agak excited Sebenarnya kita boleh mengejar Kesempurnaan untuk Ramadhan tahun ni Kita tak terdedah dengan Bazar Ramadhan Kita membazir banyak-banyak Makanan yang selama ni kita buang Okay Kita tak terdedah dengan Melihat aurat Orang dekat luar Di tempat kerja Dalam bazar Ramadhan pun Berapa-berapa orang buka aurat Okay Apa lagi Kita tak terdedah dengan Masa yang kita rushing Atas Atas Kenderaan yang kita jam Selama Apinya Kita tak jam lah Kita stay at home So sebenarnya carilah Kesempurnaan Dalam Dalam Kesederhanaan Yang kita ada dalam Ramadhan kali ini Itu mungkin lah harapan Kita semua sama-sama Tolong doakan saya Dan semua yang menangkutkan saya Sebab kita semangat Dan kita Ada impian Untuk nak dapat yang terbaik Semoga Allah Rezekikan kita Ialah Ramadhan kita yang terbaik Allah terima semua Amal ibadat kita Allah ampunkan dosa kita Dan Allah golongkan kita Di kalangan orang yang tertakwa InsyaAllah Jom doa sikit Sebagai penutup sikit Sebagai penutup Jom kita rekamkan sama-sama Kita harap Allah sudi Dengar doa kita pada malam ni Allah dan para malaikat Boleh mengaminkan Dan menyampaikan doa kita Dan Allah makbulkan Semua doa kita semua Auzubillah Auzubillah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala ashrafil anbiya Wa mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Allahumma salimna Ramadhan Allahumma ja'alna Minal makbulin Wa la taj'alna Allahumma al ashkiya Il marbulin Allahumma barikkan Afi Ramadhan Wa ja'alna Minal najihina Wal fa'izina Wal mutafawikin Allah terimalah kami Sebagai hambamu Dalam bulan Ramadhan Rezekikan kami Untuk bertemu Liatul Qadar Terimalah Ambulan ibadat kami Ampunkan dosa kami Ya Allah Buanglah segala kekeruhan Dalam diri kami Dan terimalah kami Sebagai hambamu Ya Allah Rabbil Al-Fatihah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Terima kasih semua Terima kasih